Intro Pendidikan kita gak perlu kita risaukan Tapi yang perlu kita risaukan apa? Pengetahuan kita perlu kita risaukan Level pendidikan gak perlu dirisaukan Level pengetahuan perlu dirisaukan Apa yang misalkan perlu dirisaukan Yang perlu dirisaukan lagi Yang tidak perlu dirisaukan adalah Komen orang-orang terhadap kita Persepsi orang-orang terhadap kita Itu tidak perlu dirisaukan Terus yang harus dirisaukan apa? Persiapan kita supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik Itu yang perlu kita risaukan Sahabat-sahabat semuanya Suara itu gak perlu kita risaukan Kenapa? Karena setiap orang sudah punya Jenis-jenis suara tertentu Jenis-jenis intonasi tertentu Ada orang yang suaranya cempreng Ada orang yang suaranya monotone Mas Tutus monotone Tone itu kan nada Mono itu satu Jadi kalau ngomong Duh Terus Mbak Adilah Terima kasih sudah hadir dari Makassar Ewako Terima kasih sudah hadir Luar biasa pisan Thank you Sahabat-sahabat semuanya Yang perlu kita risaukan adalah apa? Yang perlu kita risaukan adalah latihan Kebanyakan dari kita gak ngelatih intonasi kita Sehingga suara kita jadi kayak begitu doang Padahal suara gak harus dirisaukan Dialek tidak harus dirisaukan Kebayang ini kalau Mas Tutus Dari Surabaya Merisaukan suaranya Karena selemes-lemesnya Selembut-lembutnya Mas Tutus Beledak-beleduknya itu pasti ada Betul gak? Oh Surabaya kok Ya pasti ada beledas-beledusnya Si Kang Hari kalau datang ke Medan Pasti itu orang Medan bilang Eh kebayang manihnya Pasti grup Mang Oleh Tau dari mana? Dari nada bicara Lu itu orang Surabaya begini Jadi kalau kita berhenti di situ Belum benar Kita harus merisaukan hal-hal yang harus kita risaukan Suara gak perlu kita risaukan Latihan kita mempersiapkan suara Perlu kita risaukan Pengetahuan perlu kita risaukan Pendidikan kita gak perlu kita risaukan Biasanya kita risaunya sama pendidikan kita Padahal don't worry lah about that Ya Gitu Mas Bud So continue Percaya diri Latihan yang cempreng itu sudah anugerah Mas Bud Saya di training sama seseorang yang mengubah hidup saya Namanya Tung Desemwaringin Pak Tung Desemwaringin itu lahir di Solo Gede di Surabaya Saya gak bisa gak denger dia ngomong apaan Karena ngomongnya sangat-sangat cepat Bapak Ibu Dan ngomongnya tiba-tiba Dasyat ini Dasyat ini Dasyat terus Saya bayar sama istri saya 25 juta rupiah Yang kedengeran tiga hari Dasyat Dasyat Ketika dibahas sama dia Anda dapat apa tiga hari ini Dasyat Pak Tung Pak Mudung Orang ngomongnya Tapi itu training yang mengubah hidup saya Kalau saya gak ikutan training itu Dan Pak Tung tidak memberikan training itu Karena dia gak pede Beledak-beleduk suaranya Maka gak ada orang yang berani Berubah hidupnya Karena beliau So Mas Bud Papua kayaknya pasar yang luas banget Ajak-ajak kita kesana Tapi mau dihabisin sendiri sama Mas Bud juga Itu bakalan oke banget Jangan lupa nanti Mas Hari Mas Hari Mas Hari Saya kan Pernah di trainer internal Cuma karena tidak percaya diri Sekarang off dulu Jadi saya wiras swasta dulu Mas Hari Oke Sedangkan Thank you Mas Bud Terima kasih banyak Kang Budi Kang Hari ini ada yang Ijin bertanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kang Hari Ijin bertanya Mas Rahmat Mangga Kang Hari ya Kang Hari Ijin bertanya Mas Rudi Mas Faizal Mangga Mas Saya Faizal Saya klik aja Kang Hari Ya Kang Hari Bagaimana sih Agar peserta itu Bisa fokus Pada kita Saat training Sedangkan Sedangkan saya Suka ngeblank aja sih Kalau lagi ngomong Jadi mungkin Peserta agak Kurang fokus juga Sama kita gitu Mohon Arahannya Ya terima kasih Thank you Mas Faizal Sahabat-sahabat semuanya Ngeblank Itu adalah sesuatu yang Terjadi Karena kita terlalu Intense Tekanan kita Kita terlalu tense Jadi Intense Tense in something Kita terlalu Tertekan banget disitu Sehingga otak kita Ngeblank Dan Bisa terjadi juga Karena banyak hal Ya Karena kita terlalu Tertekan disitu Kita jadi tegang Kita jadi ngeblank Karena kita terlampau Sangat Difokusin banget Diliatin dari atas Sampai bawah Dari mulai rambut Ujung rambut Sampai ujung kaki Kita bisa jadi ngeblank Kita gak kurang nyaman Dengan diliatin Kayak gitu Bisa jadi ngeblank Karena Gue ngomong apa lagi ya Bisa jadi kurang persiapan Betul-betul Kang Hari Langkah yang pertama Mas Faizal Adalah Terimalah ngeblank Menjadi bagian diri kita Diterima dulu Embrace it Itu jadi bagian diri kita Tapi ngeblanknya Jangan ngeblank yang Dong-dong gitu ya Ngeblank itu Izinkan diri kita Untuk ketika ngeblank itu Justru ngambil jeda Menikmati moment of ngeblank itu Sebagai istirahatnya otak dan hati kita Sesaat Saya ketika bicara Nikmati istirahatnya otak dan hati kita Sesaat Tek Saya ada yang ngambil jeda Jadi Mas Faizal Dari mulai kalimat yang Sesaat Sampai ke titik Jadi Itu namanya jeda Banyak banget trainer Menghindari jeda Karena apa? Karena kalau gue ngambil jeda Gue jadi blank Padahal yang terjadi sebaliknya Kalau kita gak pernah Ngambil jeda Kita gak pernah Kalibrasi sama audiens kita Kita jadi blank Fokus audiens kita Jadi ambil Gitu Mungkin harus ada Ice breaking juga kali ya Mungkin ada Ya Tanya jawab Seperti itu mungkin Atau seperti apa Biar gak ngeblank gitu ya Cakep Yang kedua Karena tadi kan urusannya Ngeblanknya dengan Ngeblanknya itu Ngeblank dulu Tapi tadi pertanyaan pertama Sebetulnya Ini dua pertanyaan Mas Faizal Pertanyaan pertama adalah Supaya peserta fokus Nah Supaya peserta fokus Sekaligus mengurangi Blanknya kita Maka siapkan aktivitas Untuk memperkuat Delivery kita Kahud Itu bisa membuat Diri kita jadi deket Sama mereka Dengan kahud Kita ngetes dulu Tapi ditesnya lewat kahud gitu ya Pre-learning Sorry Sama berak Tes ya Sahabat semuanya Lantas kita ngadain Tanya jawab Kalibrasi Gimana teman-teman Paham Apa yang tadi saya sampaikan Hungkus ya Kadang-kadang gitu Karetnya satu atau dua Itu becanaan-becanaan Sebetulnya mengurangi Membuat peserta tetap fokus sama kita Dan mengurangi blank kita Sahabat-sahabat semuanya Penugasan Jadi mengajak peserta tetap aktif Berbicara Aktifitasnya nanti ada Aktifitas thinking Ada aktivitas feeling Ada aktivitas doing Itu mengurangi banget Blank kita Jadi kita punya waktu istirahat yang cukup Antara satu sesi Di dalam satu sesi Ke sesi yang lainnya Gitu Untuk kurangin blank Dalam waktu yang sangat cepat Apaan Ketika ada orang yang bertanya Mas Faisal nih nanya Dan kita ngeliat orang Dari awal Kayaknya ini banget Stres banget matanya ke kita Mas Faisal ditanya Yang nanya Mas Hari Terus Mas Faisal Untuk membuat si orang Yang tadi Seakan-akan kita lihat Begini banget sama kita Micing banget sama kita Jadi sahabat kita Maka Dan kita ngurangi blanknya kita Mas Faisal Kita bisa bilang kayak gini Oke Terima kasih Maaf Namanya siapa? Oh Saya Faisal Pak Terima kasih Mas Faisal Pertanyaannya bagus banget Ketika kita mulai Dari dia selesai bertanya Kita mengapresiasi Sampai kita nanya Siapa namanya Terus kita sebutkan Kembali namanya Itu adalah untuk Mengisi blank moment Di kepala kita Dengan isian yang udah kita persiapkan Gitu Jadi kalau ada yang nanya Nanti alumni academy trainer Lulusan dari Bedah buku Adaptive Learner 001 Ada orang yang bertanya Maaf siapa namanya? Oh iya Terima kasih Bu Rita Ferdianti Atas pertanyaan Ah itu berarti Alumni kita itu ya Itu lagi ngisi yang blank Gitu guys Gitu Mas Faisal Ya terima kasih Mas Faisal ini di kantor Apakah pergi? Saya di BRI Syariah It's nice to see Teman-teman di BRI Syariah Mudah-mudahan Perbankan Syariah makin maju Amin Terima kasih Halo Kang Hari Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Mas Tutus Tolong diatur Sebentar ya Mau disin dulu Terlebih dahulu teman-teman Karena waktu juga Sudah menunjukkan Pukul 3 Ini bagaimana Kang Hari? Oh Saya lanjut Ketika teman-teman Mau lanjut Kita sudah masuk asar Tapi Teman-teman bukan Bukan meniadakan asar Tidak Yang mau sholat duluan Boleh Tetapi Mas Tutus Kalau Mas Tutus Punya keleluasaan Kita selesaikan dulu Majelis ilmu ini Beberapa menit ke depan Baru setelah itu Kita sholat asar Baik Izin kita tambah 10 menit ya Kang Hari ya Boleh Ada dua penanyaan nih ya Yang ada dari Mas Rahmat Dan juga ada Kang Edy Adrian Syah Kang Rahmat dahulu Disilahkan Kang Rahmat Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berada Salam kenal Kang Hari Alhamdulillah Kalau biasa Kemarin Lihatnya di Youtube Di Instagram Sekarang bisa Ikut Intended training ya Alhamdulillah Hari ini bisa ketemu Kang Hari Senang sekali Meskipun belum pernah Ketemu langsung Mas Rahmat di mana ini sekarang Saya kebetulan Work from home Di Jakarta Selatan Kang Hari Oke Ya Menarik banget Kang Hari Apa yang disampaikan Kang Hari tadi Bahwa Ketika kita membawa Belief Yang kayaknya itu agak Didina ya gitu Sama orang lain Itu ya Itu gak cuma Di kelas menurut saya Kang Hari Saya seringkali Di kantor juga Mengalami hal yang sama Itu kayak kita bawa ide Sesuatu yang kita Oh ini bakal work Buat sesuatu Ada aja gitu Orang yang skeptis Sama kita Nah Pertanyaan saya adalah Apakah skeptis itu Merupakan Sikaf Atau perilaku Yang sebenarnya itu Bisa diubah Atau apakah skeptis itu Adalah sebuah respon Seperti yang tadi Kang Hari Juga ada sampaikan kita Bahwa itu sebenarnya Merupakan respon Dari seseorang Yang Terhadap Peristiwa Atau sesuatu Yang terjadi Pertanyaan itu aja Kang Hari Harapannya sih Saya berharap Bahwa skeptis itu Bukan Bukan sebenarnya Sikap Atau Sifat yang Ada pada seseorang Tapi Hanya sebatas Respon aja Terhadap sesuatu Nah Mungkin bisa Dibantu Diperjelas gitu Kang Hari Terima kasih Kang Hari Dan tekan-takan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Skeptis itu bawaan Tuhan memberikan orang skeptis Supaya dunia ini aman Dan supaya Orang-orang yang promotor Kayak saya Belajar Kalau ngomong pakai data Kalau ngomong pakai fakta Kalau kata kuncinya Untuk orang-orang skeptis itu Apaan Ya Saya menganalisa ini Cukup baik Saya menganalisa ini Sudah cukup lama Analisa Data Fakta Yang saya temukan Konsep-konsep Yang bercerita Review dari Harvard Business Review Dan lain sebagainya Untuk orang skeptik Itu akan membuat Oh oke Ini bukan belief Yang tiba-tiba muncul Dari kepalanya si Hari Ternyata si Hari Punya pengembaraan panjang Yang scientific Realistis Dan lain sebagainya Bisa aku bawa Kayak gitu Jadi pertama banget Skeptik itu bawaan Dan bawaannya itu Kadang-kadang Jadi respons Mereka terhadap Sebuah kejadian Nah Untuk kita Di respons secara skeptik Kayak gitu Itu cuma sebuah kejadian It's just an event Bagaimana kita Ngerespon Si orang yang tampak Skeptik Responnya itu Itu harus jadi Respons kita Kayak gitu Kita gak bisa kan Ngelola responsnya mereka Tetapi yang kita bisa adalah Kita membuat Respons kita Supaya kita ngomong Sama orang yang Respons kayak gitu Itu makin lama Makin bagus Gitu Jadi Gak ada yang gak bisa dilantih Apakah bisa berubah Ada banget Ya Ada banget Sampai si skeptis itu Kemudian kita lihat Mereka sudah menghalalkan Segala cara Untuk mendapatkan Kebahagiaan Dan yang diinginkannya Ke kita nolak Tapi sebetulnya Di belakang Dia ngelakuin Apa yang kita idekan Dengan mencuri ide kita Dan menjelek-jelekan kita Sehingga kita ini Jadi Gak didengar Sama atasan kita Padahal kita juga Sama-sama effort banget Untuk itu Itu udah pindah Jadi dari skeptik Jadi toksik Tapi sebelum itu Kita perlu Gaya dan upaya Memperdayakan diri kita Sedemikian rupa Supaya kita bisa Dealing with the skeptic Gitu guys Skeptik datang Untuk apa Untuk memperhebat dunia Jadi jauh lebih cantik Jadi jauh lebih aman Thank you Mas Rahmat Kang Rahmat Pak Edi Bangga Pak Edi Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Mau bilang salam kenal Sudah pernah Ketemu nih Dengan Kang Hari Barangkari lupa Tahun 2009 Masya Allah Lama amat Kenapa gak tujuh Berapa aja Pas kita lahiran Ngisi Ngisi barang Di Cimahi Ciberem Waktu itu Sekarang saya di Inggris Mas Wow Welcome Masih bisa Masa Suno Alhamdulillah Tiasa Saya ngeliat Koper-kopernya di atas Itu koper-koper Yang sudah menanti Dibawa pulang ke Indonesia Karena covid Belum bisa masuk Mas Edi Di Inggris Lagi ngapain Saya lagi Ini Lagi Kerja Kalau saya Terus Istri saya sekolah Anak saya sekolah Keluarga disini Kang Hari Orang Ciberem Kita ngisi training Apa dulu 2009 Kita Waktu itu Ngisi Training Untuk anak-anak Yang putus sekolah Kang Hari Saya juga Ngintip Kelas Kang Hari dulu Terkesan Ikutan Kelas Kang Hari Saya ngajar komputer Di Puspikom Dulu nama lembaganya 2009 Di Puspikom Kita ngobrol ya Save my way out Oke Kang Ed Oke Siap Iya Kita pernah ngajar itu Iya Kang Hari Satu hal nih Yang ingin Saya Tanyakan Kadang-kadang Saya menganggap Bahwa Kalau misalnya Saya Berbicara gitu Kebetulan Disini juga Kadang-kadang Saya ditunjuk Jadi Trainer Jadi trainer Untuk support worker Di perusahaan Kadang-kadang Skeptik itu Orang skeptik itu Terkait atau tidak Dengan Apa Passion kita Ras kita Atau juga Dengan Taruh lah misalnya Penampilan saya nih Mohon maaf Botak gitu kan ya Seks Agak Agak unik Nah kadang-kadang Saya itu beranggapan Wah ini Jangan-jangan nih Orang skeptik Lihat saya Apa Apakah fashion saya Ini Tadi setelah Pemaparan dari Kang Hari itu Oh kayak gini Orang skeptik Itu mungkin Atau enggak Kang Hari Dan kalau misalnya Itu mungkin Akibat Apa Unsur-unsur yang tadi ya Fashion Atau Ras kita Atau kita Orang apa Dari mana Gitu asalnya Apa tips Yang Bisa Apa dari Kang Hari Yang bisa saya terapkan Untuk nanti Suatu saat saya Memberikan Shadow training Terima kasih Kang Hari Terima kasih Kang Edy Sudah bergabung Dari Inggris Undang saya ke sana Pengen banget Insya Allah Kangen Kang Hari Sering lihat Saya Saya senang sekali Lihat Kang Hari Perkembangan Kang Hari Perkembangan ini Maksudnya pipi sama perut Enggak Masih awet muda Masih sama Alhamdulillah Iya Sahabat-sahabat Saya training di Puspikom dulu Enggak pakai motor Enggak pakai mobil Pakai angkot Belum ada kendaraan 2009 Masih darkest hour Buat saya Baru bertumbuh Dari 2007 Jadi 2009 itu luar biasa Tapi ketika ditawarin Ini ada anak-anak Putus sekolah Bisakah Handle Aduh itu luar biasa Itu Kebahagiaan banget Buat Saya training di sana Dan ketemu sama Mas Edy Sekarang di sini Alhamdulillah Bersyukur banget Baik Manusia memuliakanmu Sebelum dudukmu Dari pakaianmu Manusia memuliakanmu Dari pakaianmu Sebelum dudukmu Tetapi manusia Memuliakanmu Dari percakapanmu Setelah dudukmu Saya ulangi ya Manusia memuliakanmu Maman manusia memuliakanmu Maman manusia memuliakanmu Dari pakaianmu Sebelum dudukmu Manusia memuliakanmu Dari percakapanmu Setelah dudukmu Sahabat-sahabat Ini tuh Pepatah Arab Saya gak tau bahasa Arabnya Apaan Tapi yang ambil dari Pepatah Arab aja ya Sebelum kita duduk bareng Sama mereka Mau gak Mau mereka melihat dulu Physical appearance kita Mereka melihat dulu Mbak Jenny Dari pakaiannya Mbak Jenny Mbak Desak Jenny Dari pakaiannya Dari apa yang ada Menjadi ornament Yang dipakai oleh Mbak Jenny Mereka akan melihat dulu Pak Arief ini Berpakaian seperti apa Pak Arief Rifat ini Tetapi setelah bareng Duduk sama Pak Arief Ternyata mereka gak Lihat lagi pakaian kita Mereka gak Lihat lagi Physical appearance kita What they see Itu adalah Apa yang kita bicarakan Dan apa yang keluar Dari mulut kita Ini akumulasi Dari buku yang kita baca Pergaulan yang kita Ada di dalamnya Teman-teman yang ada disitu Dinamika kehidupan Yang kita punya So Namanya bukan skeptic Namanya stereotyping Stereotyping itu Ketika kita berjumpa Dengan ras tertentu Terus kita bilang Hmm ini orang yang Kayak begini Pasti begini Itu namanya stereotyping Ini orang-orang Kalau ada orang-orang Yang cabai bergenggot Ngaku-ngaku Mirip Anjas Mara Ini pasti tipikal Orang yang halu Gitu ya Sahabat-sahabat Itu stereotyping Si stereotyping itu Itu muncul Karena apa Oh ada yang lagi berwuduk Siap sholat Alhamdulillah Stereotyping itu Muncul karena Orang Ngeliat dirinya Rasnya Berasa jauh lebih baik Dibanding Dia Atau ras dia Tetapi ketika Sudah duduk Itu semuanya aman Jika dan hanya jika Kita memang berisi Kita memang berapa Kang Ed Sebagai penutup They don't read What we read They don't Kalau Tehmira Udah hafal banget They don't read What we read They don't listen What we listen They don't learn What we learn Mereka gak baca Apa yang kita baca Mereka gak liat Apa yang kita liat Mereka gak belajar Dengan apa yang kita pelajari Tapi pasti Mereka ngeliat Dari kita Mereka Read us Mereka liat kita Dan mereka mempelajari kita So jadilah Perwakilan Orang Ciberem Di sana Yang luar biasa Yang amazing Yang respon Segala sesuatu Dengan hebat banget Happy ketemu Sama Kang Edi lagi Don't worry about Apa itu namanya Bentuk fisik kita Itu hal yang tidak perlu Kita hiraukan Tapi yang perlu kita hiraukan Adalah isi kepala kita Karena pun Kalau mereka mau Stereotyping sama kita Itu cuma sementara Pas udah duduk Mereka bilang Ini orang Ciber Pasti makanannya Oleh Ini jadi iron man Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya So guys Don't worry about Suara Don't worry about Fisik kita Dan lain sebagainya Gak jadi masalah Tapi yang perlu Itu perlu dijaga Perlu dilatih Perlu di Percantik Fisik kita Perlu di Hias Karena Tuhan Mencintai banget Hal-hal yang indah Gitu guys Thank you very much Buat sesi hari ini Mas Tutus Siap kan Mohon izin saya Mau cerita Sama teman-teman Yang terakhir Boleh ya Mas Tutus Sahabat-sahabat semuanya Guys Saya punya Event Insya Allah Ini buat para guru Buat para trainer Buat para pendidik Buat para ustad Asatid Asatidah Buat para Pendeta Atau apapun Yang pokoknya Mendidik bangsa Sahabat-sahabat semuanya Biasanya kita Setengah juta Tapi untuk guru Guys Itu hanya 129 ribu aja Nanti Anda silahkan Daftar di HCR.id www.hcr.id Slash guru Gunakan kupon pendidik Untuk harga 129 Atau Anda nanti Ikuti Ada Tehmira Di sini Ikuti linknya Yang dikasih sama Tehmira Teman-teman Akan dapat 30 pembelajaran video Yang senilai 1 juta Akan dapat Kelas 3 kali Zoom bersama saya Akan dapat juga E-certificate Akan dapat juga Pendampingan Selama 2 minggu Di grup WA Anda yang mau Ikutan Atau Anda yang ingin Memberikan beasiswa Untuk para guru Anda Please welcome Untuk itu Harganya Emang miring Miring banget Ditunggu untuk itu Terus lagi Buat Anda yang Dari tadi Bertanya-tanya Eh Kang Hari Gimana ya Bisa cerita Kok enak ya Gimana ya Pelajar dimana ya Storytelling yang Kayak begitu Sahabat-sahabat semuanya Academy trainer Punya kelas Gimana caranya Mengubah kehidupan Dan menciptakan Keajaiban Hanya melalui Sebuah cerita Lewat skills Yang namanya Storytelling Kalau ini Yang ngasih Bukan cuma Hari Firman Saya yang ngasih Ada Mas Jawad Anak muda yang Keren banget Dari Gojek Dan ada Pak Jamil Azaini Dan ada juga Saya Ya Sahabat-sahabat Kalau Anda punya masalah Seperti yang tertulis Di sini Kesulitan menancapkan pesan Dianggap kurang asik Kesulitan Kalau menyanyikan data Yang kaku Di Stanford Di Stanford University Sahabat-sahabat semuanya Kalau kita menjadi Seseorang yang Pandai merangkai cerita Menyampaikan pesan Kedalam Sebuah cerita Menciptakan solusi Lewat bercerita Guys Training yang akan Saya ceritakan ini Ini training yang Ngefit banget Buat kebutuhan Anda The power Of storytelling Touching heart Changing minds And create solutions Gitu teman-teman semuanya Itu akan Mulai nanti Oktober Tapi sampai Sebelum 5 Oktober Saya tahu banget Ini Harga normalnya 2 juta Terus online Jadi 1 juta 500 Terus sekarang Jadi 1 juta 250 ribu Sahabat-sahabat semuanya Saya ngajakin Bukan special rice ya Special prize Maaf kurang P Untuk 20 orang Yang serius Dan langsung daftar Sebelum 5 Oktober Teman-teman semuanya Nanti tanya Sama Mas Tutus Daftarnya Seperti apa Dan harus kemana Tapi kalau Anda Ikutan www.academytrainer.com Atau Instagramnya Academy Trainer Itu bisa Langsung daftar ke situ Atau nanti Teh UIS akan menyiapkan Linknya di chat Ada training for teachers High class response for teachers Yang 10% Harganya dari sini Ada Training yang Storytelling Ini harganya Teman-teman semuanya Yakin Setiap investasi Yang kita taruh Di kepala kita Akan ribuan kali lipat Kembali Jadi rezeki kita Insya Allah Terakhir Sungguh Allah Para malaikatnya Serta semua Penghuni langit Dan bumi Termasuk semut-semut Di dalam lubangnya Dan ikan-ikan di lautan Yang jumlahnya itu Milyaran Guys Semuanya mendoakan Kebaikan bagi mereka Yang gemar Memberikan ilmu Kepada orang lain Mudah-mudahan Kita termasuk Kepada orang-orang Yang gemar Memberikan ilmu Kepada orang lain Dan kita tuh Disolawatin Didoain Sama semua Makhluk Allah Baik itu di atas langit Maupun di dalam bumi Sekalipun Yang gak kita Bisa lihat Saya Harfi Mancha Terima kasih Buat eventnya Sore hari ini It's nice to see you all Sampai ketemu tanggal 4 dan 11 Di training HCR for Guru Atau training 17 Nanti di Oktober Sahabat-sahabat Di storytelling The power of Storytelling Terima kasih Kakak Rita Kakak Ita Ibu Nunung Ibu Rika Ibu Tika Pak Tipung Muljoko Muljoko Maaf Bu Devi Karnila Haturnuhun Kepala Sekolah Korpu Kimia Pharma Terima kasih Dari Banjar Baru Bu Murni Suun Bu Jenny Pak Anas Terima kasih Saya kembalikan Kepada Dari Eragon Saver Terima kasih Bu Mardayani Terima kasih Saya kembalikan Sama si Ganteng Maut Mas Tutus Monggo Mas Tutus Baik Haturnuhun Kak Hari Bapak Ibu sekalian Boleh dong Tepuk tangan Sekali lagi Untuk Kang Hari Dan juga Akademi Trainer Bapak Ibu sekalian Ini bukanlah acara Yang akan selesai Sampai disini saja Bapak Ibu sekalian Kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian Untuk berpetualang kembali Menjadi seorang Adaptive Learner Bersama dengan 40 penulis berikutnya Tapi Bapak Ibu sekalian Bagi yang menginginkan Bagi yang menginginkan Mas Nanti pesennya bisa Melalui Kang Hari Ataupun Rekan-rekan Akademi Trainer Yang ada di Grup Bapak Ibu sekalian Di buku ini Bapak Ibu sekalian Berisi tips-tips Adaptive Bagaimana Cara Mengelola Sebuah Pelatihan Di dalam Kelas Bagaimana yang Hari ini Disampaikan Secara perdana Oleh Kang Hari Sekali lagi Bapak Ibu sekalian Untuk itu Mari kita berikan Tepuk tangan Yang meriah Untuk Kang Hari Dan juga Ternyata Kang Hari Ada kembarannya Luar biasa sekali Tapi jangan Lama-lama Itu kenapa Terima kasih Terima kasih Buat Pengakuan Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian Sukses Dan bagi yang ingin Menginform Juga bisa langsung Follow Instagramnya At Akademi Trainer Bapak Ibu sekalian Nantikan informasi Acara-acara terbaru Di sana Terima kasih banyak Bapak Ibu Kebersamaan Di sore hari ini Kami pamit undur diri Mohon maaf Bila ada hal yang Terang berkenan Setiap kebaikan Akan berbalas Kebaikan Bapak Ibu sekalian Kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih.